Intro Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi bersama Rendungan Harian Katolik, Komsos Kiuskupan Agung Marauke. Injil suci hari ini berbicara tentang kecemasan Raja Herodes akan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Yesus. Raja Herodes menjadi cemas dan takut ketika Yesus mulai tampil di hadapan umum. Semakin banyak pengikut, murid-murid Yesus dan malah itu membuat Raja Herodes menjadi cemas dan takut. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Raja Herodes adalah seorang pemimpin. Inilah letak kepemimpinan orang yang memimpin untuk kepentingan orang banyak dan juga seorang pemimpin yang memimpin untuk kepentingan dirinya sendiri. Herodes tampil sebagai seorang pribadi yang memimpin untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan hal inilah yang membuatnya menjadi takut dan cemas ketika Yesus mulai tampil di hadapan umum. Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagai seorang pemimpin yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, sebenarnya tidak perlu takut dan cemas ketika muncul orang lain di sekitar kita yang juga melakukan perbuatan-perbuatan baik. Namun hal ini berbeda dengan yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Herodes menjadi takut dan cemas ketika Yesus mulai tampil di hadapan umum dan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Mujisat penyembuhan, mujisat memperbanyak makanan, mujisat mengubah air menjadi anggur, membuat Herodes menjadi takut. Maka ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai orang-orang beriman, hendaknya tidak takut dan cemas karena Allah sebenarnya telah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Apa yang kita lakukan sebenarnya telah dipersiapkan oleh Allah sendiri bagi kita, sebagai bentuk dan karya pewartaan kita. Maka ketika kita berjuang untuk kepentingan orang banyak, hendaknya kita tidak takut dan cemas, melainkan kita bergembira ketika ada sosok-sosok lain yang tampil di sekitar kita yang melakukan karya-karya yang sama. Maka dalam bacaan Injil hari ini, mengajak kita semua untuk belajar menjadi pribadi yang rendah hati, yang tidak cemas ketika berhadapan dengan hal-hal sebagaimana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Jangan cemas ketika orang lain tampil di sekitar kita. Jangan cemas ketika kita melihat orang lain menjadi sukses. Justru hendaknya kita bergembira ketika saudara-saudara kita, teman kerja kita menjadi sukses. Kita bergembira karena kasih karunia Tuhan kita alami bersama dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita berjuang untuk kepentingan orang banyak dan terutama demi kemuliaan kerajaan surga. Semoga.